Hai serang pemimpin jadi imam aja dimasih tuh yang fase bacaannya yang cadil minggu yang akan yang bindong yang swing bintang aja boleh Hai mau kemana lu kualung bindeng kagak jelas itu dari mana sih kualung gue denger bapak lo sakit meninggal 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 mendingan Oh udah mendingan dengeran kita meninggal enggak jelas apalagi yang suing ngobrol mohon maaf Bang temen saya swing ngobrol-ngobrol itu juga jelas pokoknya kepikiran kita kotor aja kalau mau dia nama siarif anak lu berapa ribu orang Alhamdulillah menikah Alhamdulillah menikah yang pertama ene-meh yang kedua ene-meh yang nantinya makhluk minat etnon jorok lorif makhluk minat etnon Oh baru bisa ngeson hai 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 yang pertama udah SMP kata dia yang kedua SD yang ketiga baru bisa ngeson ya orang suing enggak jelas temen nama enek-meh nah yang kedua ene-meh yang ketiga maluk minat etnon Oh enggak jelas hehehe 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 Tawa aja pok mau apa yang lagi udah mau denger singgung mau cerah banggu pulang ngedemen mah jangan diundang lagi nih doang yang undang sombong amat bisa jeleng nih Allah Ustadz di kampung saya ada dua orang fase batanya fase sama-sama fase fase posan bagaimana milihnya dia kalau sama-sama fase syarat Fiki yang kedua apa yang lebih alim ilmu agamanya dia yang berhak jadi imam yang alim yang lebih tahu maunya makmum bagaimana makmum itu maunya kalau sholat jamaah jadi imam tuh jangan panjang-panjang bacaannya bener lah iya nih jadi imam panjang buat bacaan habis baca pateha semua yang maghrib baca suruhnya tabu garok wakiah gua makmum batalin kagak mamuk agak batang ngikutin aja di belakang tetep ngikut nggak dibatalin media cuman hatinya ngomong besok gua kapok lu dipimpin melu lagi bener bang Iya rakyat menderita didiemin aja menderita aja rakyat enggak ya soku agak coblos lagi lu agak pilih begitu Bang tuh begitu rendeng juga hati kalau jadi imam dulu Muad bin Dabal tuh pradomen Rasulullah sholat maghrib sahabat Muad ini habis baca pateha baca suruhnya al-baqoroh diomeli nama Nabi apa kata Rasulullah afatan antaya Muad apa kata Rasul ente mau bikin fitnah dalam agama Muad kenapa ya Rasul ente kagak boleh begitu kalau sholat jamaah rame-rame ya nggak baca suruhnya pendek-pendek aja iza amma ahadu kumunas fal yukhoffid kalau kalian jadi imam dalam jamaah itu suruh ringanin bacaannya begitu tujuannya kalau mau sendiri mau baca seterada lah ibu wajah ini abis-embal cepat tel buah detsptus buat juz gue nunggu HP cosmos-wood lama sholosh tidat dihitam juga apa-apa kalau sendiri tapi lihat jamah lihat dong kalau jadi supir penumpang tuh banyak macem-macem ada anak Orok udah orang bunting adag ke akhir nenek begitu yang halim yang tahu maunya rakyat bagaimana tuh pemimpin rakyat tuh pengennya sembako Murah kesehatan gratis lapangan kerja ada sembako murah segitu doang udah kagum muluk-muluk ngapas mau dimahalin peka dong imam yang alim Ustadz sama-sama alim ini fasenya sama alimnya sama yaudah kalau sama-sama alim syarat yang ketiga ilmu fikir apa yang lebih tua umurnya dia yang dijadikan imam waduh Pak Ustadz lihat KTPnya lahirnya bareng Ustadz ini sama umurnya sepantaran malah ulang tahunnya bareng kemarin sama-sama yaudah kalau sama juga umurnya syarat yang keempat apa yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa dia yang berhak jadi imam emang tinggal bareng bosa dari masih kecil dia kan CS kental ini wah abis syarat fikir ya abis udah gak ada empat abis teman ada syarat yang kelima saya tambahin doang ini masyarat dari saya kalau alimnya sama fasenya sama umurnya sama tinggalnya bareng satu kampung syarat yang kelima ini masyarat dari saya doang ini saya tambahin yang bininya lebih dari satu yang berhak jadi imam tau karena dia sabaran orangnya malam ini pulang ke sana dikoncin pintu pulang ke sana gak dikasih juga terima akhirnya tidur di masjid di kolong beduk dia tidur sabar kenapa Pak Tawa aduh Masya Allah itu begitu Pak makanya Islam mengajar demokrasi kebersamaan kita dalam berjamaah tadi guru kita ketua pembangunan ketua masjid aku bilang kita pengen kompak bersatu seperti lima jari seperti dua tangan nih tangan kanan sama tangan kiri beda kiri kanan beda nih beda bang cuman akur kiri gatel kanan gak pake diundang datang garukin gak mungkin tangan kiri gatel kanan ngomel mampus lu garuk sendiri kagak enggak kanan gatel kiri juga sama dateng gak diundang lagi dua-duanya gatel kompak main garuk-garukan lah orang dia mah kompak tangan kanan cakep-cakep kerjaannya salaman tanda tangan mau makan terima duit kan tangan kanan semua yang kiri iri kagak yang kiri mah gak iri kata yang kiri mah mau tugas gue bagian di belakang biarin gue mau bagian kobelisasi bagian cleaning service gue bagian pembersihan gue lakuin pembersihan antepin cuman yang kanan ada pikirannya sama kiri apa kata kanan kiri sabar lu walaupun yang terima duit gue yang terima gaji gue ntar gue ke mal gue beliin jam tangan kan ini pake lu tuh begitu biar kompak bersatu masih kita mau bangun rame-rame kerjaan kalau rame-rame jadi enteng bener berat sama kita pikul ringan sama kita jinjing begitu musinya yang punya harta bantu dengan hartanya dulu nabi sulaiman ngumpulin mojihad tuh nabi sulaiman mojihad ngumpulin semua umatnya dikumpulin mojihad ayo membantuin apaan lu pada semuanya pada membantuin termasuk binatang datang nyumbang datang gajah nyumbang kebok bener bang kebok datang nyumbang kambing kambing datang nyumbang ayam ayam datang nyumbang burung burung datang nyumbang belalang belalang datang nyumbang semut gajah ngomong sama belalang berantem apa kata gajah belalang sumbangan lu kecil sama semut gua nih gajah sumbangan gua gede dong kebok nabi sulaiman ngiat gajah berantem sama belalang senyum apa kata nabi sulaiman hai gajah al hadiyyatu biqadril muhdi pemberian itu sesuai dengan kemampuan kalau gajah nyumbang kebok wajar kenapa gajah gede sumbangannya gede kalau belalang nyumbang semut wajar belalang kecil sumbangannya kecil wajar yang kagak wajar datang gajah nyumbang semut duit banyak rumah cakep mobil banyak datang panitia pembangunan masih creng goceng lecek banget najong gambar gedek lo orang kaya pelit begitu bang sumpahin lontar gitu habis makan dokter semua sakit habis mali pergantung habis makan gitu dokter abis abis gitu ijan begitu kenapa anfikma viljaib ya tiga mavil goib infakan yang dikantong kita bakal datang rizki yang gak disangka-sangka enak kita punya harta bantuan harta usah yang punya harta ini emang gajian juga ya namanya juga pengojek punya harta saya punya pemikiran bantu dengan pemikiran pemikiran gak punya bantu dengan tenaga tenaga enggak ada bantuin dengan doa doa enggak bisa juga bantuin diem aja udah mendingan bantuin diem lu daripada membantu duit kagak tenaga kagak pikiran kagak doa kagak ngomong ngomong komen eh lu salah itu bagaimana toh anak salah itu bagaimana kong aku juga bingung ini PA udah kagak bantuin apa-apa ngoceh mulu udah bantuin diem aja ini bang kita pengen kebersamaan kekompakan kerukunan guru kita udah bilang lima jari jempol simbol pejabat RTRW lurah camat bupati wali kota gubernur menteri presiden jempol kerjaan kalau udah jempolin pemerintah cakep yang ini tunjuk orang kaya orang kaya orang tunjuk bang rapi semua bang orang kaya yang tunjuk rapi masjid coba-coba yang miskin tunjuk sebarangan lho ditekuk orang model orang kaya lagi duduk aja barang kentut orang kaya pret temen sebelah ngomong waduh bapak sehat sehat bapak orang kaya coba yang miskin kentut sebarangan habis dibully setan lo bang kek bener lo lo punya adab bener lo kentut sebarangan lo pindah sana yang ini jadi tengah simbol ulama TNI polri polri polisi abrid jadi tengah dia kenapa di tengah netral tengah-tengah kesono kagak kemarik kagak tengah-tengah netral polisi abrid netral